Intro Setelah sempat absen di sidang perceraiannya dengan Lina di pengadilan agama Cimahi, komedian anti-sutisna alias Sule akhirnya hadir di sidang cerainya dengan agenda mediasi pada hari Kamis kemarin. Dan di hadapan majelis hakim, Sule yang didampingi kuasa hukumnya dengan jelas menyatakan bahwa ia masih ingin mempertahankan rumah tangga yang telah berjalan selama lebih dari 21 tahun tersebut. Sementara itu Lina sendiri justru masih bersikuku dengan langkahnya dan ingin melanjutkan sidang perceraian mereka. Meski begitu, Sule dan Lina tetap menjalani mediasi yang berlangsung cukup lama. Lalu adakah kata sepakat yang ditemukan dari hasil mediasi suami istri ini di pengadilan agama Cimahi Kamis kemarin? Gimana, gimana? Bang Sulwe? Terima kasih. 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 Buat apa? Karena perpisahan itu dibenci sama Allah SWT, segala masalah itu bisa diselesaikan. Bisa, mungkin enggak, terkecuali setan yang memboda iman gitu. Tanggal 26 itu diputuskan, perdara ini masuk pada pokok perdara, atau tinggal ini berhenti karena mediasi tercapai ke atas pakar. Meninggalkan gonjang-ganjing rumah tangga Sule dan Lina, penyanyi sensasional Sharini yang kerap mengeluarkan jargon-jargon unik seakan diikuti sejumlah selebriti. Bahkan lagu cantik milik Siti Badria yang tengah naik down, dianggap telah menggunakan jargon cantik yang begitu lekat dengan sang princess. Lalu apa kata pihak Siti Badria, hingga Yogi, pencipta lagu cantik? Selain Siti Badria, bagaimana pula dengan Ivan Gunawan yang menggunakan jargon manja ala Sharini untuk nama produk hijabnya? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot, usai jeda pariwara yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!